Cukup kanji dan terigu menjadi snek yang istimewa untuk cemilan ataupun untuk jualan 500an untungnya gede banget Anda wajib coba di rumah, saksikan videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Dapur Raya NK Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini, semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Dapur Raya NK membuat otak-otak dos, dimana rasanya tetap ada premiumnya teman-teman Nah, ini saya pakai tepung kanji Tepung kanji ini 150 gram tepung kanji Tepung terigunya 100 gram Tepung terigunya 100 gram ya ini Terus juga ini tepung terigu teman-teman, tepung terigunya ini 50 gram Kalau ditakarkan dengan sendok, ini sekitar kurang lebih 4 sendok Ini sendok makan ya, ini 8 sendok makan, ini 12 sendok makan Ada 2 butir telur, ini ada daun bawang yang membuat dia nanti sedap banget Daun bawang pre Lalu ini ada 1 sendok makan kecap asin Dan juga 1 sendok makan saori saus tiram Next, ini saya pakai penyedap Penyedapnya ini ada setengah sendok teh penyedap Ada setengah sendok teh garam dan juga 1.4 sendok teh berica bubuk Next, ini juga saya pakai bawang Bawang putih ada 4 buah yang sudah saya haluskan, halus seperti ini Ini bisa Anda ulek ya Oke, dan juga nanti kita pakai ini teman-teman Airnya 250 gram dan juga menyesuaikan Serta baking powdernya ini saya pakai 1.4 sendok teh Yuk kita masuk dalam proses pembuatannya Dalam kondisi mati seperti ini Kita masukkan semua bahannya Bumbu-bumbunya masuk kami Saya pakai ini Bawang putih bubuk Semua seasoningnya masuk Juga ini teman-teman Masuk semuanya ya, saya kasih air sekalian Next, saya masukkan tepung terigu Dan juga kita masukkan tepung beras Untuk airnya Anda masukkan semua ya Saat adonan sudah tercampur rata seperti ini Sekarang kita nyalakan teman-teman Ya, apinya api sedang saja Anda nyalakan sampai dia bisa menjadi Biang utama dari si otak-otak kita Ini sudah kita uleni teman-teman Di atas api yang sedang seperti ini Kurang lebih 5 menit Anda pulak-balik terus sampai dia menjadi seperti ini Coba kita dekatkan kamera Nah, hasilnya seperti ini Siap masuk ke dalam proses berikutnya Oke, sekarang Anda masukkan ke dalam wadah seperti ini teman-teman Jadi wadahnya seperti ini Usahakan ini sudah agak dingin ya Ini jangan terlalu panas Kalau sudah seperti ini Anda masukkan si tepungnya Saya masukkan tepung kanjinya disini teman-teman Oke, Anda aduk-aduk rata Sekarang kita masukkan si baking powder-nya Teman-teman yang belum subscribe Saya ucapkan terima kasih Jika Anda berkenan untuk subscribe di channelnya Dapura Yenggah Terima kasih sekali Atas dukungan Anda sampai dengan detik ini Tanpa anggal kami bukan apa-apa Next, sekarang Anda masukkan telur ya Telur ini saya kocok lepas dulu Sengaja tidak saya campur teman-teman Ini saya kocok lepas dulu Nah, seperti ini Jadi antara kuning dan putihnya nanti itu bisa menyatu Nah, seperti ini Eh, Allah Mohon maaf teman-teman Oke, sudah Sekarang kita aduk Saat itu juga Sekarang Anda masukkan ini teman-teman Saya masukkan si daun bawang perenya Anda aduk-aduk sampai benar-benar dia rata Kalau sudah teruleni seperti ini ya Coba Anda lihat Ini apa namanya Si adonan kita Anda lihat Adonan kita seperti ini Nah, jadinya seperti ini Dia agak lengket-lengket seperti ini teman-teman Sekarang saya siapkan minyak Minyak ini supaya untuk membentukannya Supaya dia tidak lengket Nah, sekarang kita coba Kita praktekkan teman-teman Untuk mencetaknya Tangan saya sudah bersih Saya kasih minyak dulu seperti ini Di sisi lain Kompor sudah saya nyalakan Untuk saya rebus si Apa namanya Si otak-otak kita ya teman-teman Nah, begini Anda ambil satu sendok makan Nah Coba Lihatkan ke kamera Nuh, seperti ini Kita taruh di piring Seperti ini teman-teman Anda praktekkan sampai seluruh Adonan dari otak-otak ini Bisa terbentuk rata Dan juga Bagus Sangat sederhana sekali Sangat mudah sekali Anda bisa mempraktekannya di rumah Sekarang kita siapkan air teman-teman Di dalam panas seperti ini Anda kasih ini ya Kasih minyak Anda kasih minyak Tiga sendok Makan Gunanya minyak disini adalah Supaya dia tidak lengket Antara satu Dengan yang lainnya Sekarang Anda masukkan dulu teman-teman Nah, begini Ini saya pakai api yang besar sekali Jadi usahakan api sangat besar Nah, seperti ini Lalu Anda tutup Anda masak sampai dia nanti matang Teman-teman Setelah 6 menit ya Ini saya buka begini Nah, dia sudah mulai mengambang-mengambang begini Nah, ini siap untuk kita angkat Nah Ini harumnya Ini harum banget teman-teman Wow, ini Versi Ekonomis Dari si otak-otaknya Ini siap untuk kita angkat Kita tiriskan Lalu siap untuk kita goreng Biar dia lebih enak dan juga gurih Yuk, saksikan semuanya Jangan lupa di like, komen, subscribe Di video ini Terima kasih sebelumnya Dan semoga Anda sehat selalu Next, sekarang kita siapkan minyak yang panas banget Ini tadi sudah terkikis ya Airnya sudah dingin Siap kita goreng Kalau tidak Airnya kalau masih ada teman-teman Dia nanti akan bunyi kotak-lotak-lotak seperti itu Tapi kalau dia sudah tertiris seperti ini Dia nggak akan bunyi dan nggak akan bedos-bedos Kalau bahasa Jawanya Akan saya goreng menjadi dua bagian saja nanti Dalam proses penggorengannya Saya menggunakan api yang gede banget Terus teman-teman harus sering-sering Melepas-lepaskan gini ya Kadang-kadang dia agak sedikit lengket Nah, seperti ini Nah Begini teman-teman Ini kan agak lengket nih Nah, kalau kita sudah lepas Lepas begini Dia nggak akan lengket teman-teman Karena proses penggaringannya Atau proses penggaringannya akan berjalan Seketika saat dia sudah nggak lengket Dan apinya tetap besar Ini sudah golden brown Dan dia warnanya sudah sangat cantik Teman-teman Ini siap untuk kita angkat Wih, mantep benar teman-teman Anda jual 500an Sangat cocok banget Lakunya pasti banyak Kita goreng lagi ya Saya pakai bumbu Pecel teman-teman Cipin ya Bismillahirrahmanirrahim Benar Yuk Bantu like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Kami terima kasih banyak sekali Atas dukungan Anda Masukan Anda Kritikan Anda Sehingga Kapurangka Bisa eksis sampai hari ini Dan kami mau nonton sebelumnya Klik saran kami Tunggu di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh